Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usaha Pada kesempatan video kali ini, saya sedang mencari barang-barang bekas yang mungkin masih bisa saya manfaatkan kembali Ini adalah barang-barang bekas dari hasil proyek bangunan Semuanya sudah tidak terpakai Di sini banyak sekali kayu-kayu bekas dan juga pipa PVC Mungkin pada kesempatan video kali ini, saya akan memanfaatkan pipa PVC yang kecil ini saja Oke, langsung saja seperti apa cara pemanfaatannya Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe Terima kasih Karena pipanya masih sangat kotor, akan saya cuci terlebih dahulu Setelah pipanya bersih, ini tinggal kita panaskan di atas kompor hingga pipanya lentur, kemudian kita pipihkan Kita panaskan sambil diputar-putar ya teman-teman, agar pipanya tidak gosong Setelah lentur, kita pipihkan seperti ini Kali ini saya menggunakan triplek Dan kita tekan Ini dia hasilnya setelah saya pipihkan Sudah lumayan rapi ya teman-teman Kali ini saya menggunakan dengan panjang seadanya saja Ini adalah pipa PVC dengan panjang sekitar 36 cm Langsung saja kita beri tanda 1 cm kanan-kiri Ini nanti kita beri lubang Kemudian 2 cm kanan-kiri Selanjutnya 5 cm 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Setelah itu langsung kita beri lubang 3, 4, 5, 4, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 14, 16, 17, 18, 12, 14, 21, mati-21, mati di depan Ini dia hasilnya Untuk lubang yang paling ujung ini kecil ya teman-teman Langkah selanjutnya kalian siapkan kawat bangunan Ini adalah kawat bangunan yang berwarna putih Kalian bentuk seperti ini Kita siapkan 2 buah Nanti akan kita pasang pada bagian kanan dan juga bagian kiri Langsung saja kalian pasang Dan setelah semua proses tadi hasilnya kurang lebih seperti ini Ini sudah jadi sebuah alat yang sangat bermanfaat Yang kita buat dengan memanfaatkan barang-barang bekas Untuk cantelannya bisa posisi vertikal Ataupun kita geser ke bagian samping Oke langsung saja saya praktekkan apa fungsi dan kegunaan dari alat ini Untuk fungsi utamanya ini adalah untuk menjemur pakaian Baik itu di dalam ruangan ataupun saat kita jemur di luar ruangan Kali ini saya memiliki 2 contoh Ini adalah yang baru saja kita buat Dan ini adalah milik saya yang sudah lama Perbedaannya yang ini lentur Karena pada bagian dalam tidak kita pasang kawat Dan ini yang kuat Ini pada bagian dalam saya pasang kawat Jadi untuk fungsinya pun juga berbeda ya teman-teman Untuk yang baru saja kita buat Karena ini lentur Ini kita gunakan untuk menjemur pakaian anak-anak Ataupun pakaian yang lumayan ringan Dan untuk yang ini Yang kita pasang besi pada bagian tengahnya Ini bisa kita gunakan untuk menjemur pakaian yang berat sekalipun Baik itu celana jeans Ataupun jaket yang lumayan tebal Ini sangat kuat Misalnya untuk gantungan baju di lemari Ini hasilnya jauh lebih rapi Tinggal kita masukkan satu persatu Ini ada tujuh lubang Hasilnya jauh lebih mantap Dan ketika kita sedang menjemur pakaian di luar ruangan seperti ini Kemudian tiba-tiba turun hujan yang saderas Ini tidak perlu kita angkat satu persatu Jadi tinggal kita angkat saja ke dua ujungnya Ini jauh lebih praktis ya teman-teman Sangat mantap Untuk fungsi yang terakhir Jika kalian ingin gantung ke dinding Ini hasilnya jauh lebih praktis Sangat mantap Oke teman-teman kurang lebih sekian dulu video terbaru dari Inspirasi Usaha kali ini Semoga video kali ini bermanfaat buat banyak orang Jika kalian suka dengan video-video dari Inspirasi Usaha Kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe Agar tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya Oke teman-teman terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat See you next video Mantap Sampai jumpa